Kisah tentang Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, dan penaklukan. Konstantinopel adalah salah satu cerita yang sangat epik dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai berakhirnya ke Kaisaran Bizantium dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di Eropa Timur, Berikut adalah kisah lengkapnya, latar belakang dan cita-cita sang Sultan. Sultan Mehmed II lahir pada tahun 1432 di Edirn, yang saat itu adalah ibu kota Kesultanan Utsmani. Sejak kecil, Mehmed dididik dengan ketat dalam ilmu agama, biliter, dan strategi perang. Ayahnya, Sultan Murad II, selalu menekankan pentingnya menaklukkan Konstantinopel, sebuah kota yang memiliki posisi strategi sangat penting karena menghubungkan. Asia dan Eropa, Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang saat itu dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang dianggap tak tertembus. Kota ini telah lama menjadi impian para pemimpin muslim. Bahkan Nabi Muhammad S.A.W. pernah bersabrah, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh pasukan terbaik, dan Panglima terbaik adalah Panglima yang akan menaklukannya. Sultan Mehmed II pun tumbuh dengan semangat untuk memenuhi nubuat tersebut. Pada usia 21 tahun, ia mengambil alih tampuk kepemimpinan dari ayahnya, dan mulai merencanakan untuk menaklukkan Konstantinopel. Persiapan untuk penaklukan Sebelum melakukan serangan besar-besaran, Sultan Mehmed II menyadari pentingnya persiapan yang matang. Ia memperkuat angkatan bersenjata dan mengembangkan teknologi perang baru. Salah satunya adalah meriam besar yang disebut Meriam Dardanela. Meriam ini dirancang oleh seorang insinyur asal Hungaria bernama Urban, dan merupakan salah satu meriam terbesar yang pernah ada pada masanya. Selain mempersenjatai pasukannya, Sultan Mehmed juga memperkuat perbentengan di Bosporus. Ia membangun bintang Rumeli Hisar di sisi Eropa Selat, Bosporus untuk memutus jalur pasokan ke Konstantinopel. Dengan ini, Konstantinopel menjadi terkepung dari segala arah, serangan pertama dan kegagalan awal. Pada tanggal 6 April tahun 1453, Sultan Mehmed memulai serangannya terhadap Konstantinopel, pasukan Usmani yang diperkirakan berjumlah sekitar 80 ribu orang. Berhadapan dengan pasukan Bizantium yang berjumlah jauh lebih kecil, hanya sekitar 7 ribu, 10 ribu prajurit. Meskipun kalah jumlah, Bizantium memiliki keuntungan berupa tembok kota yang kokoh. Serangan pertama Usmani tidak berhasil menembus tembok kota. Setiap kali mereka mendekati tembok, pasukan Bizantium berhasil mempertahankan diri dengan panah dan minyak panas. Meriam besar milik Usmani sempat memberikan efek besar, namun tidak cukup untuk menghancurkan seluruh tembok yang sangat kokoh. Manuver cerdik Sultan Mehmed. Namun, Sultan Mehmed tidak menyerah. Ia menemukan cara untuk menyiasati pertahanan kota, salah satu strategi yang sangat inovatif adalah mengangkut kapal-kapal perang melalui daratan. Mehmed memerintahkan pasukannya untuk menggelindingkan kapal-kapal mereka melalui jalur darat di sekitar. Tanduk Remas, sebuah teluk yang menjadi pelabuhan pertahanan utama Konstantinopel. Jalur darat tersebut dilapisi kayu untuk mempermudah pergerakan kapal. Taktik ini mengejutkan pasukan Bizantium, karena tiba-tiba kapal-kapal Usmani muncul di bagian dalam kota dan menyerang dari arah yang tidak terduga. Dengan strategi ini, pertahanan Bizantium menjadi semakin lemah dan Sultan Mehmed berhasil menekan Konstantinopel dari segala penjuru. Serangan terakhir dan kejatuhan Konstantinopel Pada 29 Mei tahun 1453, setelah pengepungan selama hampir dua bulan, Sultan Mehmed melancarkan serangan terakhir. Meriam-meriam besar terus-menerus menghantam tembok, Sementara pasukan darat Usmani melakukan serangan frontal, pertahanan Bizantium akhirnya runtuh, dan pasukan Usmani berhasil menembus tembok kota. Konstantinopel pun jatuh ke tangan Sultan Mehmed. Saat memasuki kota, Sultan Mehmed langsung menuju Hagia Sofia, gereja besar yang kemudian diubah menjadi mesid sebagai simbol kemenangan. Namun, Sultan Mehmed menunjukkan sikap yang penuh kebijaksanaan terhadap penduduk kota. Ia melarang pasukannya untuk merusak atau menghancurkan bangunan, dan mengizinkan warga Bizantium yang ingin tinggal untuk melanjutkan hidup di bawah pemerintahan. Usmani dengan kebebasan beragama. Sultan Al-Fatih dan keagungannya Setelah penaklukan tersebut, Sultan Mehmed II mendapat pilar Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Ia mengubah Konstantinopel menjadi ibu kota, Kesultanan Usmani dan menamainya Istanbul. Penaklukan ini menjadi tonggak besar bagi peradaban Islam, karena tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Usmani, tetapi juga menyatukan dua benua, Eropa dan Asia, dalam satu kehalifahan besar. Di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed Al-Fatih, Istanbul menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang makmur. Ia membangun madrasah, masyid, dan berbagai infrastruktur lain, yang memperkuat kedudukan Istanbul sebagai kota besar di dunia. Warisan abadi, penaklukan Konstantinopel menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang paling dikenal dalam sejarah Islam dan dunia. Kisah ini terus diingat sebagai bukti kejigihan, kebijaksanaan, dan keberanian seorang pemimpin muda yang mampu mewujudkan cita-cita besar. Keberhasilannya dalam menaklukan Konstantinopel membuka jalan bagi Kesultanan Usmani untuk berkembang menjadi salah satu kerajaan paling kuat dan berpengaruh selama. Berabad-abad, warisan Sultan Mehmed Al-Fatih tetap hidup hingga kini, terutama di Istanbul, yang masih menjadi salah satu kota terbesar dan paling penting di dunia. Terima kasih telah menonton!